Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pemirsa Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan Kemudahan dan segala kelancaran ya Amin Pada kali ini saya kedatangan tamu senior Dosen Fakultas Pertanakan yang sangat spesial pokoknya Pokoknya senior tingkat tinggi lah pokoknya Beliau itu dosen Fakultas Pertanakan Wah dan tidak diragukan lagi untuk ilmu ternaknya ya pemirsa Nah kita sambut ya Pak Bambang Jiriknya Terima kasih Pak Jirik Apa kabar Pak Assalamualaikum semuanya Apa kabar Pak Alhamdulillah baik Mas Jirik Ya Alhamdulillah Nah ini gimana untuk aktivitas biasanya Pak Bambang Selain mengajar ya Pak Ya karena saya tinggal di pedesaan dan memang aslinya juga deso Sejak kecil juga akrab dengan kegiatan deso Di kampung, di sawah, di kebun, petanak Jadi ya itulah kegiatan Selain di kampus, ngajar, kepinginan, dan lain-lain itu Juga seputar tentang dunia pertanian petanakan Itu aktivitas Oh berarti dulu dari pertama hobi sih Pak Yang pertama hobi terus lama-lama Sampai sekarang saat ini Alhamdulillah jadi dosen Fakultas Pertanakan Beliau senior saya dan Beliau juga sekarang masih aktif mengajar di Fakultas Pertanakan UGM ya Nah ini Pak ngomong-ngomong Ini Pak kok milih komoditas domba daripada kambing Pak Nah alasannya kenapa Pak mau dijelaskan kepada pemirsa Pak Ya jadi kalau sesuai dengan jenis ternaknya Jadi masing-masing ternak itu kan punya sifat karakter sendiri-sendiri Nah masing-masing juga punya kelebihan, kekurangan itu juga hal yang biasa Termasuk kenapa nanti saya rencana milih domba Karena ternak domba itu kalau dari sisi pakan itu tidak milih-milih Oh tidak terlalu milih-milih mas Iya Pak Beda dengan kalau kambing itu lebih milih-milih atau selektif lah gitu kok dalam hal pakan Nah sementara saya kan dengan aktivitas yang lain-lain mungkin tidak setiap saat bisa menyediakan pakan sesuai dengan yang semestinya Kalau kambing itu kan rambanan, daun-daunan, hal seperti itu Sehingga konsepnya nanti kan pengen betenak yang tanpa ngarit Nah betenak tanpa ngarit itu lebih memungkinkan kalau dengan domba daripada dengan kambing Ambil simpelnya aja Nah gitu Pak, biasanya kan untuk para peternak pemula atau yang ingin memulai usaha peternak ya Itu bingung Pak, itu biasanya tanya Kalau manajemen perawatannya seperti apa ya untuk manajemen kebersihannya dan manajemen pakan Nah mungkin para calon ini ya, calon pengusaha ternak itu pengen tanya Pak Seperti apa untuk manajemen perawatan pertama kali untuk manajemen perawatan dombanya Pak Kalau dari sisi tentang manajemen dalam arti pakan, sebenarnya memang pakan yang terbaik itu hijauan Oh hijauan Pak, berarti asli hijauan tanpa komporan dan tanpa tambahan gitu Pak Dan hijauan yang terbaik itu adalah legium Oh legium Pak Itu kalau dari sisi originalitasnya Tapi kan di dalam proses perjalanan berikutnya secara saintifik itu kemudian bisa diotak-atik dengan Misalnya kalau hijauan itu kan diambil dari aspek seratnya Oh iya Pak Sehingga kita bisa sediakan serat itu sebagai sumber pakan utama bagi ternak Karena kalau domba itu kan sama seperti kambing dan kebo, sapi itu termasuk ternak ruminansia Sehingga dia bisa mendigest atau bisa mencerna, bisa mengolah, bisa merubah serat itu menjadi sumber energi Sehingga sebenarnya tidak ada masalahnya Sebenarnya prinsipnya biarpun kita kasih kertas itu juga serat itu bisa dicerna oleh ternak Namanya ternak, cuma jangan kertas yang sudah ditulisikan karena nanti ada merkuri nya Oh gitu Pak Namun demikian kita juga perlu tahu juga bahwa kebutuhan ternak itu tidak hanya sekedar serat Oleh karena itu kita harus sediakan sumber pakan atau nutrisi yang lain selain seratnya Proteinnya, mineralnya, oleh karena itu kalau kita mau pakai konsep tanpa ngarit ya juga harus disembahdani Ini artinya ya jangan terus kemudian dikasih kertas, dikasih damen Emang kertas dijual mahal buat makan kambing Jangan dikasih jerami, tapi juga dikasih suplemen yang sekiranya memenuhi kebutuhan nutrisinya Dari aspek proteinnya, mineralnya, lain-lainnya juga Masya Allah luar biasa kan Pak Mirsa, ilmunya sangat mantap sekali ya Pokoknya kita gali terus ilmunya ya Pak Mirsa, kita kepo-kepo terus Mumpung kalau dikuliah kan bayarnya mahal Nah ini untuk sharing-sharing ilmu ya alhamdulillah Pak Bambang Kita di Bangkota Penteraka ada kuliah gratis Oh ya ini Pak, silahkan promo Pak Oh enggak Pak, hari apa, kapan dan Kuliah gratis itu setiap tahun pasti kita selengarkan setidaknya dua kloter Kloter pertama kemarin sudah selesai di bulan April lah kalau nggak salah Wow, 9 April Nanti kloter keduanya belum Mungkin kalau nggak Juni ya Juli Oh Juli Pak Dan ini biasanya hanya berlangsung sekitar enam atau tujuh seri Jadi setiap pekan gitu Tersertanya selama ini dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Masya Allah Iya karena kan online Oh se-Indonesia berarti welcome ya Pak Iya, silahkan Nah untuk persyaratannya Pak, untuk kuliah umum itu apa Pak? Ya daftar aja Oh daftar, berarti nggak ada, maksudnya nggak ada kriteria harus lulus SMA Nah daftar aja minat punya keinginan untuk menjadi peternak, mungkin ingin berbagi cari ilmu apa-apa, gitu aja Nah iya, nih Pak Mirsa, Pak Babang Sudutnya ini juga punya channel YouTube tuh Nah itu banyak sekali ilmunya yang dikaji, kalau pemirsa ingin melihat lebih lanjut, mau Pak channel YouTube-nya apa ya Pak? Boleh, nanti silahkan juga saya bilang juga punya channel YouTube, dulu namanya channel dosen tani Bamswiknya Sekarang jadi Budhoyotani Bamswiknya, soalnya kadang-kadang ada isinya suka nembang-nembang gitu Budhoyotani, disitu ada beberapa informasi berkaitan dengan dunia peternakan, pakan ternak, ada tentang gulma pakan ternak, ada alfalfa pakan ternak, ada pelet pakan ternak, ada juga tentang pakan untuk domba Nanti kalau ini sudah isi nanti juga bagiannya begini, karena ini juga nanti selain aktivitas sekedar untuk memang dalam konteks pelihara, juga pengennya nanti juga untuk aktivitas riset juga Masya Allah, ini Pak Babang ini dimana-mana juga sudah berbagi ilmu ya di channel YouTube, iya di kuliah gratis juga iya ya Nah ini pemirsa rugi kalau nggak dapat ilmunya sama sekali rugi, nah barangkali kalau berminat bisa langsung melihat channel YouTube-nya mungkin pemirsa juga ada dari ini ya, dari tani juga ada, dari peternakan ada, macam-macam pokoknya Iya, peternakan, pertanian terpadu, macam-macam banyak ya Nah ini Pak kalau rencananya untuk pakan domba itu mungkin pemirsa yang ingin memulai berternak atau ingin memulai usaha ternak domba itu bingung Pak Untuk pakannya seperti apa, kalau ngarit tiap hari kan repot kan gitu Pak, nah jendengan kan rencananya ada ternak tanpa ngarit tadi Pak, nah itu mungkin pemirsa ingin tahu Pak, seperti apa gambarannya seperti itu Pak Ya jadi kalau kita kesulitan di dalam meluangkan waktu untuk ngarit karena memang tidak setiap kita punya waktu yang cukup untuk ngarit Sehingga kita bisa menggunakan konsep beternak tanpa ngarit Tapi bukan berarti tidak ngasih pakan Oh iya Pak, kalau nggak dikasih pakan tetap gemberet Pak Jadi beternak tanpa ngarit itu artinya kita menyediakan stok pakan yang nanti berupa pakan kering Dalam bentuk hei atau jerami tergantung nanti ketersediaan pakannya apa Nah nanti itu kita mix dulu, kita sediakan, baru kemudian nanti menjadi stok sehingga setiap saat kita tinggal ngasihkan pakannya aja Tidak perlu setiap hari ngarit tapi cukup dalam periode tertentu kita memang perlu menyediakan dalam bentuk mix sesuai dengan tadi saya bilang bahwa Ya tetap tidak hanya sumber seratnya aja meskipun tenak ruminansia itu punya kemampuan untuk mengolah serat menjadi sumber energi Tetapi tetap kita juga perlu sediakan sumber-sumber nutrisi yang lain nanti dalam mix itu dan kemudian nanti kita setelah Nanti di sebelah itu adalah tempat untuk gudang pakan yang ini samping Nah itu nanti ceritanya begitu ya Masa Allah banyak sekali ya ilmu dan pengetahunya Pak Bambang Mungkin teman-teman barangkali yang ingin mengetahui aktivitas dan pokoknya ingin menggali jauh lebih dalam bisa lihat channel Youtubenya ya Atau mungkin besok ingin berminat itu yang mendaftar kuliah gratis ya Kalau lihat channel Youtube bisa langsung Nah itu channel Youtube bisa langsung ya Nanti saya terakan link di link deskripsi nanti ya Bisa langsung like subscribe Jangan lupa like subscribe Dan nanti bila ada pertanyaan langsung tanya ke Pak Bambang Suiknya ya nanti di channel Youtubenya Apa tadi Pak namanya? Budhoyotani Bang Suiknya Budhoyotani Bang Suiknya itu pemirsa Oke mungkin untuk sementara seperti itu Pak Bambang Oke Mas Yagi Mungkin nanti kalau para pemirsa masih bingung bisa langsung lihat channel Youtubenya Pak Bambang Atau ada pertanyaan bisa langsung komen di channel Youtubenya Pak Bambang ya nanti pemirsa Boleh silahkan Oke terima kasih Pak Bambang Sama-sama Mas Yagi Sudah berbagi ilmu dan berbagi pengalamannya Pak Bambang dalam seputar pertenangan dan pertanian ya Oke pemirsa terima kasih ya Mungkin bagi teman-teman juga ada bayangan yang ingin memulai usaha Nah tidak usah ragu lagi Pokoknya usah peternakan perikanan itu Insya Allah prospeknya wah gak usah diragukan lagi pokoknya Ya oh ya Secara Ya peternakan jempol ya Pak Bambang Secara saya juga dulu Penyedia sumber protein Nah itu penyedia sumber protein Itu juga selalu dibutuhkan sama masyarakat Dan selalu pokoknya tidak ada Gak nganggur lah insya Allah kalau Beternak itu bertani insya Allah gak nganggur Nah itu dibutuhkan sama masyarakat dan warga Seluruh Indonesia Nanti ternaknya dipotong untuk sumber protein Selain kotorannya untuk bubuk di lapangan Nah cocok Nah itu cocok sekali itu bisa Muter pokoknya Semuanya berfungsi Dengan normal Oke pemirsa terima kasih atas Terima kasih telah menonton videonya ya Sampai selesai Bila banyak salah kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Bambang Sama-sama